Intro Cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir membuat penyeberangan di Sanur dihentikan untuk sementara. Menghadapi cuaca buruk, penyeberangan Sanur selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi tentang pantauan cuaca dan gelombang laut. Staf kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Benua Wilayah Kerja Sanur, Igusti Agus P. Sudarma menjelaskan, berkaitan dengan cuaca ekstrim yang melanda beberapa bulan terakhir, pihaknya tidak henti-henti setiap pagi hari memperbaharui informasi dari BMKG mengenai pantauan cuaca. Kecepatan angin dan potensi tinggi gelombang laut. Informasi terbaru tersebut diinformasikan dengan semua nakoda kapal. Tentunya informasi tidak hanya berasal dari aplikasi, tetapi juga radio telekomunikasi yang tersedia di kapal. Radio telekomunikasi juga mengimbau seluruh nakoda yang berlayar agar selalu menginfokan kegiatan pelayarannya hingga tiba di tempat tujuan. Jika cuaca memang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan, pihaknya akan menunda keberangkatan berlayar, bukan menutupnya hingga cuaca kembali membaik. Ini tentunya dilakukan demi keselamatan nakoda dan penumpang kapal, karena keselamatan adalah hal yang utama. Saya mewakili Pak Wilker, jadi bisa kita sampaikan untuk perkaraan cuaca, kita tiap hari update dari BMKG dan kita tetap menginformasikan kepada semua nakoda yang berlayar pada hari ini atau hari selanjutnya atau hari sebelumnya, kita tiap pagi kita update dari BMKG. Apabila cuaca buruk, kita menunda keberangkatan bukan menutup, tapi menunda sampai cuaca membaik. Seperti itu. Menundanya itu kita kan bisa di fakta di lapangan itu, kita melihat apakah jarak pandang, itu juga cuacanya, artinya istilahnya ada angin atau hujan, itu kita menunda. Tapi kalau jarak pandang, tidak ada hujan, kita juga tetap memantau melalui radio telekomunikasi kepada nakoda, menanyakan bagaimana keadaan di tengah atau di keadaan di Nusa Penidara atau di Lembongan, tetap kita menanyakan setiap mereka datang ataupun. Pihaknya tetap selalu menghimbau koordinasi dilakukan dalam setiap kegiatan pelayaran kepada Syah Bandar, tujuan maupun Syah Bandar setempat, agar nakoda kapal selalu memberi informasi terkait jarak pandang, kecepatan angin, dan arus kelombang yang terjadi saat pelayaran. Maderisma, Balitv. Sampai jumpa di video selanjutnya.